selamat datang guys di transim world ke-3 dan kali ini gua bakal coba mengajak kalian menjadi seorang masinis oke guys selamat saja tanpa banyak basa-basi gua bakal langsung mainkan game transim world ke-3 guys oke guys sekarang kita sudah berada di dalam kokpit kereta api gua apa nih kokpit atau apa penyebutannya untuk kereta api guys Oke eh ini banyak buat panel-panelnya guys Oke ini adalah perjalanan pertama gua menjadi seorang masinis di transim world ke-3 oke gua bakal coba buka pintunya guys ini untuk memuat penumpang Oke sebentar aku coba lihat dulu Oke Oke ini ada sebelah kiri guys sebelah kiri berarti kita buka pintu kiri Oh ya sorry guys Oke sorry gua baru ingat untuk menjalankan kereta ini kita harus menekan master key-nya terlebih dahulu guys Nah di sini gua bakal coba memutar master key-nya menjadi forward Oke kedepan kemudian kita buka dulu pintunya alright kalian lihat dulu guys nah penumpangnya udah pada turun nih oke sebelumnya gua udah melakukan training dulu kasih training untuk menjalankan kereta listrik ini guys oke berangkatan kita berangkatan kita berada di mana nih stasiun apa di belupa deh eh mulham Mason button-shed maru no good moon oke nah penumpangnya udah pada perlu nih guys sekarang kita bakal coba menjalankan keretanya ke depan ya Oke kemudian kita tutup lagi pintunya nice setelah itu guys kita bakal coba menjalankan kereta apinya bukan kereta api kereta listrik ya guys 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 gua bakal coba tekan tombol powernya atau tuas powernya sampai angka 100 nah seperti yang kalian lihat di sini kecepatannya itu enggak boleh dari 90 km per jam begitu gua bakal coba ngerem-ngerem dikit guys gua nggak tahu istilahnya apalah kalau lebih dari 80 km per jam ini bakal ada muncul apa disini namanya tanda warning guys Oke mungkin Idolnya segini kali cepetannya Hai nah ini lama-lama bakal nambah nih gas nih kecepatannya menjadi 130 meter per jam ya itu kan udah mulai nambah sekarang cepatannya adalah 85 85 km per jam nah disini gua bakal coba tambahin lagi guys tambahin lagi kecepatannya di angka 20 persen mungkin ya oke jarak yang kita tempuh itu sekitar 4,7 km lagi guys dari stasiun ke stasiunnya lagi guys all right kita coba coba lihat guys tampak dari luar nah ini dikirkan ini oke kita masuk lagi foto pin tuh yang gue bilang tadi kecepatannya bakal menambah guys minimum kecepatannya sekarang adalah enggak boleh lebih dari 120 km per jam mungkin gue bisa nambahin lagi kali ya di 42 persen powernya oke 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 gue turunin lagi oke ini limitnya 130 km per jam nih udah mendekati ini gua bakal coba rain lagi guys pelan-pelan oke oke jarak stasiunnya 3 km lagi oke ini kita harus labar guys bakal coba bangun lagi guys measure control nya jadi nol oke pasti kok kok bakal coba oh pintunya kebuka guys ini nggak ada pintu buat ininya angin nya oke harus lagi deh ya jaraknya 3,7 km guys guys yh Reta-kita disalit cuy Oke Sebelum ini bukan balapan guys ya Oke gak apa-apa Kita kecepatan nih guys ya Kita tambah lagi kecepatannya Limitnya udah nambah lagi nih Kita kejar dia cuy Oke limitnya Oke gak boleh Lebih dari 130 meter Ini gue bakalan coba Kurangin lagi powernya Oke kayaknya harus pelan-pelan ya guys Bikit lagi sampai nih Oke pelan-pelan Pelan-pelan Dan sampai kita kelewatan guys Di stasiunnya Seperti di stasiunnya Oke ini gue bakalan coba Turunin lagi Tekan breaknya lagi Oke nice Pelan-pelan Yo shit man Oke pelan-pelan Oh kurang-kurang-kurang Coba taget lagi ya Oke oke Ini udah 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 Gue bakal coba Tekan Tarik Tuas remnya Dan kita buka Oh sebenernya Pintu kanan atau kiri sini Wah Bener-bener amatir Ini gue nih Oke Namanya juga trending guys ya Ini penumpangnya Penumpang guide nih guys Kagak Enggak kelihatan penumpangnya Oke Bukan ada Instruksi Lock passenger-nya doang Nice Kita lihat dulu guys Di cockpit Nah ini penumpangnya Enggak ada yang masuk Oke Ini udah penuh penumpangnya Gue bakal coba Tutup pintunya guys All right Kita bakal coba Tekin lagi Tuasnya Kita bakal coba Pindah ke Stasiun berikut nih guys Full power Nice Oke Ini Bentar ya Gue buat Buat tape-nya apa ya guys ya All right Oke Ganti Ini panel-panelnya Gue gak tau Buat apa Tempat lagi guys Oke Tempatan kita bakal Memasuki Angka 130 km per jam Kayaknya gue harus turunin lagi guys Gak boleh lebih dari 130 km 130 km per jam Agak berlibat nih Ini tanjakan Atau apa ya Oke 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 Kok kecepatannya Ngelebihin Kok malah gue tekin Oke 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 Pelan 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 Garaknya udah deket lagi Ini kayaknya kita bakal coba Sampai nih guys Oke Dikit lagi guys sampai Di stasiun Berikut ya Oke Oke Sekolah nih keretanya Bacauwat Oke Kita turunin lagi keretanya Dapatan ini kita turunin lagi Oke Pelan pelan Nice Kita buka pintunya Untuk kiri Pengupangnya sekali lagi Wah ini baru ada nih Kelihatan nih pengupangnya yang naik nih Ada yang lagi yang naik ya Lihat di kamera ketiga Oh ngekelihatan lagi Oke Nice Kayaknya udah penuh Kita tutup pintunya Dan Let's go Full power Oke Oke kita bakal coba bergerak ke stasiun berikutnya Stasiun Essence 400.000 platform Wah Nah apalah itulah Oke Alright Kita percepat guys Kita perhatikan juga nih guys Itu kokpitnya Di kokpitnya ini Kecepatannya kita harus bergeraknya juga Oke Oke Gak boleh dari 985 guys Oke sekarang naik Lala naik ya guys Kita bakal coba tekin All right Maximum speednya disini Gak ada guys ya Oke ada atau ada 140 km per jam Maximum speednya Kita turunin lagi powernya All right Nice Karaknya masih 4 km lagi Oke Nice Gue pengen tau guys Apa yang terjadi Kalau kita Ngelebihi limit Kecepatannya Ambil cepat sampai guys Oh Tengah itu bisa guys Coba liat Oh yeah Tepatannya Nembus 160 km per jam Oke speed limit Speed limit ya Oke guys Ini bakal gue coba Turusin lagi Speednya Dibakal Berani Berani Jarak Stasiunnya Tinggal 2 km terlanjut Wah Ini mulai goyang Atau gimana nih Oke Kita turunin dulu guys Kisipannya kita turunin Oke Kita turunin lagi Nah dikit lagi Kita bakal coba Sampe di Stasiun berikutnya guys Essen Fraunhausen Kita turunin lagi Cepatannya Oke Pelan-pelan Kita turunin guys Wuh Jangan sampai kelebihan nih Oh kelebihan gak sih Oke 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 Bentar Kita turunin lagi Oke Oke Kayaknya tepat waktu ya Ayo C'mon men Bigit lagi Wah Teketan Oke gak apa-apa dah Kita buka pintunya Alright Pintu kanan ya Oke 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 Nice Oke penumpangnya udah pulang Masuk sebelum guys Oke Heba 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 Masuk 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 Dan abang Dan abang Dan abang Oke Kita tutup guys Nice Oke teman-teman Selain ini kita bakal coba Test drive Kereta lokomotif Oke teman-teman Semuanya Kita bakal coba Mengoperasikan ACS64 Oke ini dia Welcome to driver training Today you will be taken Through the operation Of an ACS64 Lokomotif In Amtrak livery Amtrak livery Today we'll be adding Some additional stops To our service For training purposes During this brief introduction We will go through The critical driving controls And passenger operations When you are ready Climb aboard to get started Okay Sekarang kita berjalan Ke board Right We'll need to start The battery Press and hold The battery control button Press and hold Battery control Okay Kemudian Kita bakal coba Ke control panel This locomotive Uses a pantograph To draw power From the overhead lines And we'll need to make sure It's using the rear pantograph Alright Take a seat In the engineer's position This is where You'll be spending Most of your time Okay Okay Kita bakal posisikan Reverse-nya ini Ke Tara The reverser determines The direction of travel Netral Alright Gila guys Ribet ini loh Operasiin Lokomotif Okay Press Up Nice Kemudian set MCB To close Okay Kita set dulu Ke close Alright The HEP engine Is a smaller Secondary engine To provide power To the coaches For lighting Air conditioning And heating Let's start this now Lalu kemudian tekan On start Oh To make sure We can be seen We'll need to set the lights Pekan Headlight-nya Ombol on Okay Drive Lalu ini Ditch light-nya Please ke on Nice Lalu kemudian Setup Ini rem-nya Ke passenger Okay Take a quick glance At the platform To ensure all is safe Before unlocking the doors Okay Apalagi nih Oh Sekarang kita harus Buka pintunya guys Biar penumpangnya tuh Masuk Tekan Y berarti ya Oh sebentar Ini gimana Cara ngatur kameranya Oh ini guys Oke 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 saya Gue gak bisa Ngelet ke sana ya Gak bisa guys Gak bisa Gak bisa Oh ini dia guys Keretanya nih Lokomotifnya yang bakal Kita operasiin ACS berapa nih ACS berapa tadi ya Oh Oke Sekarang kita masuk ke panelnya Oke Sambil nunggu Passengernya Apa namanya Penuh Gue bakal coba Lihat dulu guys Di Dari Atau Penampilan dari Kontrol panel Di Lokomotif ACS 64 Ini guys Oh Oh Gila Akhirnya gue bisa jadi Seorang masih ini Walaupun Di simulator ya guys Apa deh Ini keren banget sih guys Oke Oke Ini penumpangnya Udah 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 Penuh ya Sekarang kita tutup Pintunya Woo Look at that man Keretanya jalan cuy Nice Oke Maksimum speednya 20 km per jam Oke Mungkin nanti Disini bakal nama nih guys Top of location 5 mil lagi guys Oke Jarak dari Stasiun ke stasiunnya itu Jaraknya 5 4 Kilometer Oke Oh mil ya Mil ya Kalau satuan Amerika mil ya Mile Mile Oke Oke Ini gue turun mungkin ya Tempatan nih guys Oke Ini ada peringatan Oke Ada peringatan nih guys Di tombol panel ini Oke Nice Barang gue bakal coba Melihat kamera Mungkin dari Wih Ini dia guys Menambahkannya Kenapa kal CS6 Armstrong Bener kan ACS64 Oke Gila gue nurah banget guys Oke Kita bakal coba Tekin lagi Ini juga bakal coba Tekin Speednya guys Oke Lokasi stop berikutnya Adalah di South Alp Leboro Oke Ini bakal gue Tercepat ya Oke guys Oh Ada coba Oke Jarak Tentunya tinggal 2,6 Mile Mile Atau kilometer Anggap aja 2,6 kilometer Dari stasiun ke Tasiun Nadi Oke Ini banyak 4,2 harus Nampal ini Guys Pana panelnya Oke Untuk cara Sistem kerjanya Cara sistem Pengoperasi Ini hampir sama Guys Kayak Ternyata Ternyata yang lain Oke Maksudnya mungkin 8,000 meter Lagi Kalian Baka Juga Level Aklan Guys Oke Kita pelat Bakal coba Ngeram Nah Guys Bikin lagi Kita bakal Sampai Di stasiun Not Ato Ato Boro Cangkat namanya Oke Bikin lagi Guys Ini harus Bener-bener Pas banget Oke Oke Safe Safe Krip Malah Lagi tambahin Cepatannya 4 Meter Lagi You are now Approaching South Attleboro Use the automatic Brake to apply Braking force And slow the train down Automatic brake Orangnya Otomatis Oke Satu Terima kasih Oke Dikit lagi Kita sampai Di stasiun South Atleboro Oh Ini otomatis 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 Sekarang Mas Gue cepetin Gini Bisa Mas Not location In South Atleboro Oke Kita berhenti Kelahan-lahan Nah Kita bakalan coba Tarik Duas ramp Duas ramp Duas ramp Dan Dua Pipe Duas ramp Duas ramp Unlock Boss Kita buka pintunya guys, oke, nice, akhirnya, oke teman-teman, akhirnya kita berhasil melaksanakan tugas pertama kita menjadi seorang masinis ya guys, di kereta listrik dan di kereta lokomotif. Oke guys, mungkin segitu dulu untuk video kali ini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, oke, mohon maaf guys kalau cara mengoperasikan keretanya agak newbie guys, ya, namanya juga baru belajar guys ya, oke, oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, oke, sampai ketemu di next video, bye-bye.